Pada waktu Paulus beranjak dari Thessalonica ke Berea Maka yang ia dapati di kota Berea adalah yang tertulis dalam kisah 17 ayat yang ke-11 Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Thessalonica Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian Sola Scriptura Demikianlah semboyan orang-orang yang ada di kota Berea Sekalipun mereka sudah mendengarkan Paulus berkhutbah di dalam sinagog mereka setiap hari sabat Tetapi yang mereka memastikan karena Paulus juga adalah orang baru di tempat itu Waktu mereka kembali ke rumah mereka membuka kembali kitab suci untuk menyelidiki apakah memang yang dikatakan oleh Paulus adalah sesuai dengan firman Tuhan Sola Scriptura artinya hanya oleh Alkitab saja Alkitab lah yang menafsirkan Alkitab itu sendiri Mengapa? Karena konsep lain dari mempelajari Alkitab adalah Tota Scriptura Artinya keseluruhan Alkitab yang adalah satu kesatuan Sehingga bahagian Alkitab yang satu boleh menerangkan bahagian yang lain Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang ada di kota Berea Apa hasilnya? Ada dua Dalam ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Oleh karena mereka menyelidiki kitab suci dengan segala kerelaan hati Maka mereka punya hati lebih baik Yang kedua di dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa Banyak diantara mereka yang menjadi percaya Jadi Sola Scriptura Tota Scriptura Bukan hanya menyentuh pikiran kita Dan menggugah kita untuk percaya Tetapi menyentuh hati kita Sehingga kita mempunyai tabiat yang lebih baik Seperti Kristus Maukah kita menerima Alkitab Sebagai satu-satunya otoritas untuk kebenaran Yang menuntun hidup kita di jalan yang benar Sola Scriptura Tuhan memberkati